Halo, jumpa lagi dengan saya di Om Liribuan Channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum Hari ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat siluet full face atau tampak dari depan Pada video tutorial saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana membuat siluet tampak samping dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW Kali ini kita akan membuat siluet full face dengan menggunakan Photoshop Di sini saya masih menggunakan Photoshop CS6 Hasilnya seperti yang terlihat pada monitor Anda Ini salah satunya Dan ini juga Kita akan coba buatnya Langkahnya adalah Ambil sebuah gambar yang ingin dibuat siluet Misalkan Saya ambil gambar Cara mengambil gambar File open Saya ambil gambar Misalkan Nah, caranya adalah Pilih layar background Terus di paling bawah Arahkan pointer Anda menuju ke Create New Fill or Adjustment Layer Di klik aja Baru pilih threshold Nah, ini kita bisa kita atur Di sini kita atur berapa besar thresholdnya Kalau dirasa cukup Anda bisa di close Misalkan saya buat thresholdnya levelnya 90 90 90 Misalkan saya buat 90 Agak kurang ya Saya besarkan lagi bukit Oke, begini 98 Kalau sudah di close Nah, inilah hasilnya Kalau ada gambar yang tidak perlu Bisa kita hapus Misalkan ini gambar-gambar yang tidak perlu ya Kita hanya mengambil objeknya saja Caranya adalah Create New Layer Lalu pilih Brush Pilih Brush Tool Di Foreground dan backgroundnya Seperti ini Hitam dan putih Putihnya di atas Hitamnya di bawah Besarkan Brushnya Seperti ini Lalu kita sapu di bagian yang Tidak kita inginkan Oke, disapu saja Satu di Yang tidak perlu Bisa aku Alt Baru kita zoom Dengan scroll Oke, ini ada lagi yang tidak perlu Tidak perlu Nah, kalau Seperti ini kan Ini kalau kita perhatikan Ini kan Gelbub-nya putus ya Kita bisa buat Apa namanya Object Untuk menyambung Gelbub ini Dengan menggunakan Pen Tool Klik disini Kita membuat Lengkungan Klik disini Klik lagi disini Kita dengkokkan Baru klik disini Oke, kita Untuk memutus Garis bantunya Tekan ALT Baru kita klik Putus Biar bisa dibengkokkan Naik ke bawah sini Bisa langsung dari sini Lengkungnya Baru kita Oke, cara mewarnainya Di kanan Pilih Next Selection Radiusnya Kasih 0 Terus OK Baru kita klik Tombol Control Del Dengan Background Warna hitam Control Del Akan terisi Dengan warna hitam Untuk menghilangkan Seleksinya Pilih menu Select Deselect Atau dengan Control D Oke Nah, kalau kita perhatikan Di bagian bibir sini Saya zoom Dengan ALT Baru scroll Ini terputus Kita bentuk dulu Misalkan saya bentuk Begini Dengan Pen Tool juga Saya bentuk begini Oke Tekan ALT Baru klik Sambung lagi disini Nah, seperti ini Baru klik kanan Baru pilihnya Next Selection Radiusnya 0 Baru tekan Control D Control D Untuk menghilangkan seleksi Nah, yang ini Dengan yang ini Kita gabungkan Layar 1 Dengan layar thresholdnya Kita gabungkan Dengan cara Pilih menu layar Baru di merger Visible Visible Jadi, satu Nah, ini kita Kita kasih Apa namanya Seleksi Untuk membolongin Bibirnya ini Gak kelihatan Nampak Tersenyum Kita buat Seleksinya disini Begini Tekan ALT Baru Kita buat Baru klik Kanan lagi Next Selection Oke Putihnya di bawah Dengan cara Klik panah ini Hitamnya di atas Di bawah Warna putih Tekan CTRL Baru D Akan terisi Warna putih Baru CTRL D Nah, ini Sudah jadi Seperti ini Kalau kita Perhatikan Ini kan Agak kasar ya Garis-garisnya Agak kasar Nah, untuk Menghaluskan Garisnya ini Kita simpan dulu Gambar ini File Set as Saya simpan Di folder Sini Saya kasih Nama Misalkan ini Set ini saja Saya Set as Oke Oke, kita buka folder Dimana tadi Tempat kita menyimpan Hasil Threshold Saya simpan Di sini Foldernya Ini adalah hasilnya Untuk menghaluskannya Kita Minta bantuan Adobe Illustrator Klik kanan Lalu Pilih Open Wide Pilih Adobe Illustrator Nah, ini hasilnya Kalau kita Perhatikan Ini agak kasar Kita mencoba Haluskan Kita klik Gambarnya Baru Anda Pilih menu Atau tombol Image Threads Klik panahnya Baru pilih Hike Fidelity Photo Proses Penghalusannya Akan Dikerjakan oleh Adobe Illustrator Nah, ini hasilnya Hasilnya Sudah halus Terus kita simpan Kita simpan File Export Ditindih saja Lagi di sini Terus kita Save as tipenya Jepek Save Ada pilihan Seperti ini Ditindih saja Yes Baru di Quality Nya 10 Oke Kita lihat Hasilnya Kita Buka Nah, ini hasilnya Oke, ini yang Objectnya Hanya Satu orang Kita akan coba Buat Dengan Objectnya Banyak Dan hasilnya Seperti ini Oke, kita Kembali ke Photoshop kita Oke, ini hasilnya Kita akan buat Seperti ini Oke, saya Ambil gambar Ini saya Close saja Dulu Juga saya Close Juga saya Close Saya ambil gambar File Open Oke, seperti ini Ini gambarnya Yang kita Buat Pilih Layar Background Baru Klik Create new Fill or Adjustment Layar Baru Sama Pilihnya Threshold Kita kurangi Kalau sudah Tinggal di Close Nah, berikutnya Kita buat Layar baru Kita hapus Objek-objek Yang tidak kita Perlukan Dengan Menggunakan Brush Hitamnya Di bawah Kita balik Begini Terus kita Hapus Oh maaf Bukan dihapus Tapi disapu Dengan warna Putih Maksudnya Sapu dengan warna putih Nah, kalau kita Perhatikan ini Kan juga tidak Tidak tersambung Begini Berarti kita Sambung lagi Dengan menggunakan Pen Tool Saya lambung Dari sini Saya zoom Sedikit Dari sini Saya sambung Sini Baru klik Disini Saya bentuk Gildocknya Terus Saya langsung Sambung Kesini Nah, begini Terus Saya sambung Lagi Misalkan Saya taruh Lagi Disini Begini Ini Setekan ALT Untuk memutus Menghapus Garis bantu ini Baru kita klik Kita klik Disini Oke Baru klik kanan Next selection Radio channel Tinggal di ok Baru Tekan tombol Ctrl D Baru Ctrl D Untuk menghilangkan seleksi Nah, hasilnya Seperti ini Oke Tinggal di Simpan File Set Saya kembali Ke Sini Saya pilih Peropan JVG Yang ini Saya tinggi Saja Set Refresh Oke Kita buka Foldernya Lalu ini Saya klik kanan Open web Pilihnya Yang Paduk Instalator Oke Saya kecilkan Ini agak Kasar Kecilkan Lalu saya klik Pilih image Trace Pilihnya High Fidelity Photo Ini hasilnya Oke Baru disimpan File Kita export Kita pilih yang sama tadi Sub As tp nya JPG Baru kita save Tinggi saja Quality nya 10 Atau maksimum Dan dia oke Kita buka Inilah hasilnya Oke Ini hasilnya Ini yang tadi Masih diri Oke Nah Itulah bagaimana cara membuat Silhouette Dengan Menggunakan Photoshop Cukup mudah bukan Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk anda Dan jika tutorial ini Bermanfaat untuk anda Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan jika anda ingin Berlangganan tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di tutorial saya Selanjutnya Susah selalu untuk anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya